Guru selalu menampilkan sosok-sosok inspiratif yang terus berjuang selain untuk mencerdaskan anak didiknya namun juga menyalurkan bakat seni untuk menopang kehidupan keluarganya seperti yang dilakukan sosok guru berstatus PNS bernama Subroto Sutrisno Triman ini dia juga menjadi badut yang biasa diundang untuk menghibur anak-anak pada saat ulang tahun atau sunatan bagaimana pria yang akrab di sapa Pak Broto ini membagi perannya baik sebagai guru maupun badut penghibur berikut liputannya kecintaannya pada dunia anak-anak menjadi alasan Subroto untuk terus menjadi badut meski profesinya adalah seorang guru usia mengajar atau di hari libur Subroto kerap memenuhi panggilan menjadi badut dengan menghibur anak-anak dalam satu bulan ia dapat belasan kali menerima order terutama di akhir pekat ia mengaku tak memasang tarif bila diundang oleh keluarga tidak mampu bahkan kerap menolak menerima upah walau sebenarnya upayanya terima dari acara penting antara 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah selain menekuni pekerjaan badut Subroto juga memiliki keahlian sulat untuk melengkapi hiburan sebagai badut panggilan tak jarang karena waktunya mepet atau lokasinya jauh Subroto berdandan sebagai badut sejak pulang mengajar atau dari rumah dari mulai peralatan make up maupun peralatan sebagai badut ia siapkan sendiri menjalani dua pekerjaan sekaligus yakni sebagai pengajar atau guru dan sebagai badut panggilan ternyata didukung oleh keluarga dan orang tuanya Memang setelah jadi BNS saya masih menekuni dunia entertain anak-anak ya khususnya dalam bidang hiburan anak-anak itu jadi badut karena jadi badut juga tidak mengganggu tugas saya sebagai seorang guru sebagai pelitik Keluarga sendiri mendukung nggak sih Pak dengan menjadi badut ini Pak? Oh ya Alhamdulillah untuk istri, anak, dan orang tua juga sangat mendukung ya Pasang surut menjadi badut sudah dirasakan oleh Subroto sejak menjadi badut pertama di kota Pekalongan tepatnya era 80-an sejak menjadi badut pertama di kota Pekalongan tepatnya era 80-an dan di hari guru yang jatuh pada 26 November ia hanya berharap badut tetap digemari anak-anak Ari Himawan, Kompos TV, Pekalongan